Sehat-sehat obat di sana. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Selamat pagi. Pak Rombet suaranya tuh ya tadi. Selamat pagi Pak Wisin. Selamat pagi Pak Wisin. Pak Mehdi, selamat pagi. Sehat Pak. Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan, sehat. Selamat pagi Pak Wisin. Selamat pagi. Bu Puri, apa kabar? Baik Pak. untuk link absen akan dibagikan nanti bisa dilihat di room chat kita ya Adit nanti absennya nanti ya Adit ya Adit nanti Terima kasih. 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 Mungkin karena ini nih papan tulis yang di kantor ini, jadi dia mantul Bu. Bisa jadi sih Bu. Mantul. Kalau saya biasanya bilang backgroundnya harus hijau, tapi hijau yang seperti apa? Masa kita ada tembok hijau gitu? Lampunya keterangan Bu, di atas. Oh, iya kayaknya keterangan pas jatuh di atas itu ya Bu Paula ya? Iya, betul Bu. Jadinya tempias. Bias dia. peserta kita sudah 141. Peserta kita sudah 141. Selamat buka puasa. Selamat buka puasa. Selamat buka puasa. Webinar. 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 Selamat bu. Selamat menikin. Selamat menikin. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Puri, Ketua Yayasan Widyaan India yang sudah berkenan untuk berbagi sebagai narasumber di acara webinar kita pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu atas kesediaannya Bapak Medi selaku Direktur ASM. Terima kasih Ibu Esti, Ibu Linda, para dosen Bapak Tito yang sudah hadir, Bapak Budi juga. Oh tentunya juga Ketua BPH kita, Bapak Arfadi Huta Galung, selamat pagi Bapak. Ininya tidak terlihat bukannya Pak Arfadi? Terima kasih. Terima kasih sudah hadir Pak Amir sebagai Kaprodi dari MAA. Terima kasih. Baiklah kita akan memulai webinar kita pada pagi hari ini. Mari kita mulai dengan doa. Kita akan berdoa menurut kepercayaan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. 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 Terima kasih. 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 Mohon izin Bapak-Ibu. Terima kasih. 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 Salam sehat. Terima kasih. 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 Kata sambutan dari Direktur ASM Levisi. Kamu persilahkan Bapak Medi Frenkie Lombogia. Terima kasih dan selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Hari ini Akademi Sekretari dan Manajemen Levisi menyelenggarakan webinar, bukan sekedar sebuah program, tapi bagaimana kami Akademi Sekretari dan Manajemen Levisi melihat wanita itu adalah spesial dan wanita itu adalah tanggung di masa pandemi COVID-19. Saya berpikir bahwa lahirnya Akademi Sekretari, Sekretari itu adalah wanita, tentu tidak lepas dari apa yang dipikirkan oleh founder kita, yaitu Bapak Istri Krioka, yang kebetulan hari ini juga bersama-sama dengan kita, mungkin pada saat ASM berdiri sudah memikirkan wanita, hingga Sekretari itu punya peranan penting di dalam perusahaan. Sebab itu kita berbangga di Banten ini ASM Levisi adalah ASM pertama dan satu-satunya ASM yang masih eksis yang berada di wilayah Banten dibanding dengan ASM yang lain yang sudah tidak ada lagi. Sebab itu kita bersyukur Akademi Sekretari dan Manajemen Levisi ini masih ada sampai saat ini. Terima kasih buat Ibu Puri Swastika selaku Ketua Yayasan dan sudah berkesempatan menjadi narasumber pada kita pada pagi hari ini. Ini adalah kesempatan yang berbahagia buat kita semua untuk kita mendengarkan bagaimana peranan wanita, khususnya juga Ibu Puri selaku wanita yang punya perhatian penuh terhadap dunia pendidikan dan terhadap masyarakat yang akan memberikan share kepada kita bagaimana peranan wanita itu di masa pandemi COVID-19 dengan semangat Kartini. Kita tahu Kartini itu adalah bukan sekedar berbicara tentang emansipasi, tetapi berbicara tentang bagaimana kita wanita ini disebut wanita tangguh di tengah-tengah dunia ini. Wanita itu adalah sangat fenomenal. Kenapa saya katakan sangat fenomenal? Selalu menjadi buah bibir. Di Indonesia, Presiden ada juga pernah menjadi wanita. Presiden kita Ibu Mega Wanita, sempat menjadi wakil Presiden juga Wanita, Menteri Keuangan Wanita. Dan agak iri saya saja, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ada Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, ada Dharma Wanita, ternyata laki-laki tidak disebutkan. Jadi memberikan ruang, kesempatan buat wanita untuk berperan di masa COVID-19 ini. Terima kasih buat peserta yang sudah mendaftar sampai hari kemarin. Dari SMK ada kurang lebih 70-an peserta. Dari STIE ada 20-an, ASM ada 40-an. Sengaja peserta ini kita batasi, karena mengingat ruangan yang tersedia, jadi kita batasi. Dan terima kasih juga Bapak Ibu dosen yang lain yang sudah bersama-sama bergabung, staff-staff yang lain yang sudah bersama-sama bergabung, biarlah kita mengambil kesempatan mendengarkan bagaimana kita menjadi wanita tangguh di masa COVID-19 ini, bukan sekedar sebagai cermin emansipasi, tetapi betul-betul wanita itu adalah sangat denominal di masa COVID-19 ini. Terima kasih, silakan seluruh peserta menyimak dengan baik-baik apa yang akan dipaparkan oleh narasumber, dan mungkin juga ada masaran, ada pendapat, dan ada masukan dari pendiri Yayasan Bidian India Bapak Wisna Trioka bisa juga menyampaikan sesuatu pada webinar pada hari ini. Terima kasih, dan selamat menyimak kegiatan webinar pada pagi hari ini. Terima kasih, saya serahkan kepada Ibu Paula. Terima kasih, Pak Mehdi. Mungkin mau sedikit ada ujangan dari Bapak Wisnu sebagai founder dari Levisi. Bapak Wisnu? Saya kira tidak banyak dari saya. Pertama, sejak awal kita berdiri memang, pokok utama yang berperan adalah Almarhum Ibu Susan Trioka. Beliau yang begitu tangguh, bergerak dengan cekatan dinamis, dan selalu bersama-sama saya melihat peluang-peluang yang ada. Melalui itu semua, saya kira mengantar akademi kita sampai saat ini, seperti ini. Bahkan berkembang menjadi sekolah tinggi ekonomi. Saya masih berharap satu hari, seperti visi kami sebagai pendiri, adalah masih bisa melihat, saya berharap saya masih bisa melihat Levisi menjadi universitas atau institut teknologi dan bisnis yang cukup disegani di Batten. Saya tidak berpanjang kata, saya cuma ingin terus melihat, memantau perkembangan-perkembangan ASM dan STIE ini dari jauh, dan terus berharap serta berdoa semoga visi yang kita pegang ini dalam waktu yang tidak terlalu lama cepat bisa kita capai. Memang melewati waktu-waktu yang tidak mudah dalam dua tahun ini, ketika pandemi yang begitu luar biasa, menghentikan atau mengganggu banyak sekali perkembangan di berbagai sektor. Tapi saya kira di Indonesia masih lebih enak kemana-mana gampang. Karena kalau di Belanda ini sekarang masih ada jam malam, cuma tadinya jam 9, sekarang diperpanjang dari jam 10. Tapi toko baru mulai buka dua hari yang lalu. Sebelumnya toko tutup semua, kecuali apotek dan supermarket. Restoran juga belum bisa buka, cuma delivery dan takeaway. Tapi sekarang sudah bisa tidak di dalam ruangan, tapi di luar ruangan. Jadi Indonesia masih lebih baik. Bahkan hari ini saya ikut seminar, selesai webinar, saya musti istirahat total, karena sore nanti saya divaksin. Jadi saya hari ini sengaja supaya bisa lihat pagi, setelah itu saya baru istirahat lagi. Saya kira tidak banyak yang akan saya sampaikan. Selamat berseminar, dan sukses buat Ibu Puri yang boleh menjadi kontributor, narasumber, dan terima kasih saya pada semua dosen-dosen, Direktur ASM, semua rekan-rekan yang bersama-sama membangun LPC dari awal. Sukses, selamat berseminar. Terima kasih Pak Wisnu, selalu-sampai nanti kita berjumpa kembali. Baiklah, kita akan memasuki webinar kita pada hari ini dengan tema peranan wanita di masa pandemi COVID-19 dalam semangat R.A. Kartini. Yang kebetulan pembicaranya adalah Ibu Puri Swastika. Beliau adalah ketua yayasan dari Widya Anindia, seorang perempuan yang tangguh ya Bu ya, strong woman. Baiklah, saya akan sedikit membacakan kurikulum Vitae dari Ibu Puri Swastika Krishnadewi SEMSC. Bisa dilihat, Ibu Puri lahir pada bulan Juni tanggal 10 tahun 73 berkewarga negaraan Indonesia tentunya ya, cinta tanah air ya Bu. Walaupun pengalamannya sangat luar biasa di dunia di luar, tapi tetap Ibu Puri memegang kewarga negaraannya ya Bu. Cinta tanah air. Sungguh luar biasa. Kartini zaman now kalau anak-anak sekarang bilang Bu. Pengalaman 20 tahun tinggal dan bekerja di berbagai negara di Asia Pasifik, Eropa, United States, termasuk Australia, Sri Lanka, Singapura, Taiwan, Malaysia, Vietnam, South Korea, Jepang, Jepang, Cina. Wow, banyak sekali negara yang sudah disambani oleh Ibu Puri membangun bisnis dengan strateginya. Ibu Puri memulai karirnya di tahun 2001 ya Bu ya. 2001 hingga kini boleh dilihat CV-nya ini panjang sekali Bu. Kalau dibacain nanti takutnya saya yang membawa webinar ini. panjang sekali CV-nya dengan pengalamannya yang sekarang adalah di tahun 2021 sebagai Executive Secretariat of Center of Biotic and Medical Humanity di Universitas Gajah Mada. Betul Ibu? Ya, betul Ibu Pauw. Luar biasa. Dan sekarang ini menuduh sebagai Ketua Yayasan Widya Anindia. Di sini di bawahnya kita bisa melihat International Conference yang sudah diikuti oleh Ibu Puri juga sangat banyak. Saya CV-nya nggak sebanyak ini lho Bu. Kecil. Tidak ada seberapa-berapanya Bu. Luar biasa. Mungkin kita akan lanjut untuk kegiatan webinar kita karena pastinya peserta yang lain sudah tidak sabar nih Bu untuk ikut. Karena antusiasnya sungguh sangat luar biasa ya dari mahasiswa ASM dan SMK Bakhtian India untuk mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Dan nanti ada sesi pertanyaan di belakang. Jadi untuk para peserta yang akan bertanya boleh bertanya dituliskan pertanyaannya di room chat. Di room chat. Kita ada room chat. Nanti saya akan tidak semuanya pertanyaan yang akan kita jawab tapi akan saya pilih untuk kita nanti Ibu Puri yang akan menjawab. Dan nanti untuk absen link absen akan dibagikan di terakhir. Terima kasih. Kami persilahkan untuk Ibu Puri untuk memaparkan materinya. Silahkan Ibu. Ya terima kasih Ibu Paula. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Salam sehat buku semua rekan-rekan Bapak Founder Pak Wisnu para dosen yang terhormat Direktur ASM dan rekan kerja serta anak-anak yang saya cintai. Saya tidak akan berlama-lama saya berusaha akan membawakan materi secepat mungkin supaya kita punya waktu untuk Q&A yang lebih panjang sehingga barangkali kita bisa berbagi dan sharing lebih banyak lagi. saya izin untuk share screen ya. Apakah sudah kelihatan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu? Sudah. Sudah. Ya. Oke. Sebentar saya akan mengulas sejarah Kartini yang tentunya semua sudah tahu karena Kartini adalah pahlawan nasional dan setiap tahunnya kita memperingati kelahiran Kartini sebagai Hari Kartini yang perlu saya mungkin banyak anak-anak terutama yang mungkin kurang tahu bahwa Ibu Kartini itu dilahirkan tentunya sebagai putri bangsawan dari seorang ayahnya yang bangsawan dan ibunya yang masyarakat ada bupati dan perlu diketahui bahwa pada jamannya itu pada saat itu wanita itu belum setara seperti pada zaman sekarang dan untuk seorang pria mendukung istrinya atau anaknya untuk sekolah apalagi apalagi untuk berbisnis atau pada saat itu ada sesuatu hal yang luar biasa untuk itu saya rasa kita juga dalam kaitannya di sini perlu mengapresiasi kita perlu mengapresiasi figur-figur pria yang begitu mendukung kita untuk maju sebagai wanita entah itu suami entah itu ayah entah itu rekan kerja atau itu sahabat dekat bahwa mereka para pria yang begitu mendukung tidak membatasi malah memberikan semangat kepada kita untuk lebih maju lagi Raden Ajeng Kartini lahir dari keluarga Ninggrad yang bisa dikatakan keluarga priai atau bangsawan yang mendapatkan kesempatan-kesempatan yang tidak didapat masyarakat umum antara lain adalah kesempatan untuk bersekolah pada zaman penjajahan Belanda wanita Belanda tidak boleh sekolah sampai SMA tetapi wanita Indonesia dengan keturunan Ninggrad yang pada saat itu biasanya mendapat pekerjaan sebagai bupati dan kepala-kepala daerah lainnya anak-anak perempuan mereka diperkenankan sekolah sampai umur 12 tahun sesudah itu harus ke rumah tidak sekolah jadi hanya bisa baca tulis lalu diam di rumah dan menunggu dilamar biasanya pada zaman itu umur antara 13 sampai 15 itu usia yang biasanya para wanita itu menikah entah itu masyarakat umum ataupun para bangsawan jadi sudah sekolah 12 tahun para wanita itu diam di rumah nanti diajari oleh ibunya itu memasak bagaimana mengurus suami bagaimana berperilaku sebagai istri ibu sampai menunggu dilamar setelah dilamar ya menikahlah para wanita ini oleh karena itu budaya turun temurun mencitrakan wanita dan peran wanita yang pasif pada saat itu ada istilah jawa yang sampai sekarang pun masih kita dengar yang bernama konco wingking itu istilah jawa yang artinya konco itu teman wingking itu artinya kasur dapur dan sumur itulah yang diistilahkan seorang istri atau seorang wanita pada saat itu teman di kasur yang melakukan kegiatan di dapur dan di sumur nah pada masa itu dalam budaya tradisional jawa yang paternalistik posisi istri itu seperti itu ya untuk pada masa sekarang kita bisa mengatakan oh posisi itu seperti merendahkan konco wingking teman kasur dapur dan sumur tetapi pada masa itu memang itulah budaya paternalistik yang dipakai pada masyarakat pada saat itu yang diurus oleh seorang wanita atau istri adalah masalah-masalah seputar dapur sumur dan menjadi teman para suami di tempat tidur sebagai objek lima kewajiban yang harus dilakukan seorang wanita sebagai istri adalah satu memenuhi kewajibannya terhadap suami kewajibannya memasak kewajibannya melumah dan memanak dan memomong anak kalau kita mendengar itu tentu kita membayangkan dengan posisi wanita sekarang yang waduh kita sudah luar biasa mendapat freedom untuk sekolah kita bisa setinggi-tingginya kita sekolah lalu kita bisa keluar kapan saja tidak perlu minta izin walaupun kita harus memberitahu ayah kita suami kita anak kita kalau kita keluar tapi betapa pada zaman sekarang ini seorang wanita telah mendapatkan boleh saya katakan banyak kebebasan yang tidak didapat Kartini ini tidak terlepas dari jasa Ibu Kartini yang pada masa itu ya sekitar early 1900 adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin untuk mendapatkan hal-hal itu nah ini adalah sekolah dimana gambar di sini adalah Europe Lager School dimana Ibu Kartini menempuh pendidikannya di sekolah Belanda sampai umur 12 tahun ya sekolahnya ini biasa didirikan oleh pemerintah Belanda dan dicampur antara putri-putri bangsawan dan orang Belanda setelah Ibu Kartini berusia 12 tahun beliau tinggal di rumah dan beliau diajarkan oleh ibundanya bagaimana mempersiapkan diri menjadi seorang istri kemudian beliau menikah dengan bangsawan rembang yaitu seorang bupati yang bernama bupati KRM Adipati Aryo Singgi yang usianya pada saat itu jauh di atas Ibu Kartini akan tetapi suami dari Ibu Kartini sangat mendukung Ibu Kartini untuk terus belajar beliau diperbolehkan menulis surat kepada sahabat-sahabat penanya di Belanda surat-surat ini menuangkan dan menuliskan pikiran dan perasaan Ibu Kartini terhadap wanita-wanita yang pada saat itu tidak bisa bicara terhadap nasib orang Indonesia secara umum di bawah penjajahan dan ketidakadilan ketidakadilan yang pada saat itu terjadi tapi tidak bisa disuarakan atau dilaporkan oleh karena kita berada dalam masa kolonial dan penjajahan nah Raden Ajan Kartini menulis semua itu untuk kemudian dikirim kepada sahabat penanya di Belanda beberapa orang tetapi ada sahabatnya yang terdekat yang bernama Rosa nah Rosa ini mengumpulkan semua surat-surat Kartini yang kemudian dibukukan salah satu bukunya itu ada yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang nah itu kalau rekan-rekan atau anak-anak sekalian atau para dosen mau membaca ada sebuah buku yang berisikan surat yang sebetulnya kalau kita menghayatinya sangat menyentuh hati dan menyuarakan bagaimana keprihatinan Ibu Kartini kepada wanita pada saat itu khususnya dan kepada masyarakat Indonesia pada umumnya Nah Ibu Kartini kemudian berhasil membuka sebuah sekolah ya atas dukungan dengan suaminya sekolah itu menjadi sekolah pendidikan untuk bukan meningrat tetapi untuk semua masyarakat sekolah dasar diajar membaca dan menulis sehingga masyarakat yang bukan bangsawan juga bisa baca tulis nah dari satu sekolah itu kemudian berkembang menjadi sekolah-sekolah Kartini di daerah lain ya di Surabaya Yogyakarta Madiun Cirebon dan daerah lain sekolah pertama untuk para wanita didirikan Kartini R.A. Kartini di Semarang tahun 1912 dengan dukungan suaminya Ibu Kartini kemudian meninggal pada usia muda pada usia 25 tahun usia yang sangat muda tetapi dengan usia yang relatif muda beliau telah meninggalkan jejak yang begitu membekas bukan hanya kepada masyarakat sekitarnya tapi pada bangsa dan negaranya sampai saat ini pada tahun 1964 dengan surat keputusan Presiden Presiden Soekarno mengangkat R.A. Kartini menjadi pahlawan nasional pada tanggal 2 Mei 1964 nah sejak 2 Mei 1964 hari kelahiran Kartini di peringati sebagai hari Kartini untuk memperingati bagaimana wanita bisa berubah dan bagaimana wanita bisa terus berjuang untuk memperjuangkan emansipasi wanita di negara ini dan memang betul sejak tahun tahun mulai Kartini setiap tahunnya jumlah wanita yang menduduki posisi pemimpin jumlah wanita yang menjadi dosen jumlah wanita yang menjadi pengusaha jumlah wanita yang menjadi dokter dan profesi-profesi lain yang sebelumnya didominasi oleh para pria itu terlihat meningkat figurnya nanti pada slide berikutnya kita bisa yang dibawah melihat jumlah emansipasi wanita yang terus meningkat baik secara nasional dan internasional ini yang tadi sudah saya katakan tulisan pertamanya adalah keprihatinan ini berupa artikel ilmiah tetapi bukunya adalah Habis Gelap Terbitlah Terang yang merupakan kumpulan dari surat dan pembang setelah kita mendengar sejarah dan jejak hidup saat ini bagaimana kita sebagai wanita pada saat ini regardless berapa umur kita ada di antara kita ini yang berumur 18 ada yang berumur 25 ada yang 30 ada yang 40 ada yang mungkin belum ada yang 50 atau yang forever young seperti Ibu Ria dan bagaimana kita sebagai wanita memelihara the same spirit dan jadi kartini-kartini di masa kini dan terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini pandemi ini tidak hanya berdampak pada krisis kesehatan dan ekonomi dampak pandemi COVID-19 kepada perempuan besar karena peran perempuan tidak hanya di dunia kerja tetapi juga di rumah wanita itu identik dengan bertanggung jawab segala urusan rumah di samping kalau dia bekerja dia juga harus bekerja bertanggung jawab sebagai sesuai dengan posisinya bukan saya katakan laki-laki tidak berpartisipasi di rumah bapak-bapak sekarang pun banyak yang luar biasa hebat yang sudah pintar masak seperti ibunya pintar bersih-bersih seperti istrinya akan tetapi secara norma umum tanggung jawab itu berada di pihak wanita untuk mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak dampak COVID-19 terhadap perempuan tentunya memperbesar tanggung jawab ini terhadap para wanita saya ambil menyorot disini pertama adalah ibu-ibu rumah tangga yang biasanya ketika anak-anaknya sekolah ibu-ibu ini punya waktu untuk satu punya waktu untuk membereskan rumahnya mempersiapkan segala hal untuk anak dan suaminya kemudian mempunyai waktu untuk bersosialisasi dengan teman-temannya yang juga ibu-ibu kemudian punya waktu juga untuk belajar punya waktu untuk berusaha berbisnis karena anak-anak sekolah dari pagi sampai sore pulang sekolah anak-anaknya dijemput sehingga kemudian tidak mengganggu kegiatan anak-anak kegiatan ibu-ibu ini sudah selesai sore dan menjemput anak kemudian mengasuh anaknya mempersiapkan anak-anak mandi buat PR mempersiapkan anak-anak menyambut sang ayah sehingga ketika sang ayah datang bisa makan bersama bersharing dengan keluarga peran wanita dalam hal ini yang barusan saya jelasin sebagai ibu rumah tangga besar nah peran yang sebelumnya itu dan tugas-tugas bisa dilakukan ketika anak-anak sekolah dan suami bekerja sekarang menjadi lebih sulit dan lebih besar karena anak-anak dan suaminya di rumah bagaimana seorang wanita harus mengatur dengan baik agar semua kebutuhan dan keperluan anak-anak dan suami itu tetap ada sedangkan waktu yang ada hanya sama tetapi tugas itu menjadi double atau triple dikarenakan semua anggota keluarga berada di rumah demikian juga bagi para pelajar ataupun juga para ibu yang bekerja lebih lagi karena di samping harus mengurus pekerjaan rumah tentunya istilah work from home tidak lagi asing buat kita semua ibu-ibu ini dan para wanita yang juga mungkin belum ibu-ibu harus membawa pekerjaannya di rumah dan harus tetap selesai sebab itu adalah sebuah tugas dari pekerjaan hal ini membutuhkan wanita yang memiliki manajerial skill yang tinggi yang sifatnya dapat mengkoordinasi mengatur dan memimpin agar semua berjalan dengan baik semua kegiatan yang tiba-tiba menjadi menumpuk di rumah ini harus diatur dikoordinasi dan dipimpin dengan baik wanita mau tidak mau dalam masa pandemi ini apakah dia bekerja atau tidak apakah dia jadi rumah saja sebagai ibu rumah tangga ataupun wanita karir harus tiba-tiba menjadi manager dalam tanda kutip harus memanage semuanya karena itu wanita harus bisa mengambil peran sebagai manager dalam situasinya masing-masing nah managerial skill ini tentunya bisa dipelajari dari satu pengalaman dua dipelajari di dunia sekolah atau pendidikan dalam pendidikan ASM seorang sekretaris dilengkapi dengan pelajaran-pelajaran bagaimana memanage bagaimana membuat administrasi sampai pada memanage jadwal bosnya atau jadwal atasannya mengkoordinasi event yang diminta oleh atasannya atau kantor dan keahlian ini diajarkan di ATM tapi ada juga yang diajar dari pengalaman nah skill-skill atau keahlian ini adalah keahlian-keahlian yang penting yang kita pelajari yang kemudian dalam masa pandemi ini menjadi vital untuk dikuasai dan diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya di dalam lingkungan kerja karena sesungguhnya skill ini di masa pandemi ini lebih dibutuhkan daripada di kantor tapi di rumah dan untuk memanage rumah memanage pekerjaan dan memanage diri sendiri para ibu dan para wanita seringkali sangat handal mengatur waktu bekerja mengatur waktu untuk anak-anak mengatur waktu untuk suami tetapi kurang bisa mengatur untuk dirinya sendiri kita seringkali mengutamakan pekerjaan anak-anak dan suami sehingga kita tidak mengutamakan diri kita sendiri bagaimana kita mendapat waktu yang tetap ada waktu untuk diri sendiri di sisi lain pandemi juga memperlihatkan bahwa wanita yang bekerja berdaya tadi saya menyorotkan wanita-wanita para ibu yang tinggal di rumah sekarang saya menyoroti wanita-wanita yang aktif bekerja wanita karir wanita yang juga berkontribusi dalam ekonomi keluarga dan dalam kontribusinya terhadap perekonomian dan kemajuan bisnis di negara ini wanita jika berdaya bisa memberikan dampak untuk mempercepat pemulihan ekonomi karena sudah terbukti dalam dunia bisnis wanita mempunyai sudut pandang dan kejelian yang spesifik yang terkadang merupakan suatu kelebihannya daripada kaum pria jadi ada sisi-sisi tersudut pandang yang dimiliki wanita yang mungkin tidak dimiliki oleh para pria jadi kelebihan tersendiri dari seorang wanita biasanya wanita itu biasanya lebih detail lebih spesifik mengenai sesuatu yang lebih berbau seni walaupun saya tahu banyak sekali para pria disini yang juga mempunyai apresiasi seni yang tinggi wanita biasanya lebih lembut juga dalam menghadapi suatu masalah bisa melihat dari sudut pandang dengan rasa keibuannya yang memang adalah the nature of woman jumlah wanita yang memegang posisi manajemen di perusahaan di dalam negeri maupun di luar negeri terus meningkat secara global terdapat dalam survei selama dua tahun berturut-turut ini peran wanita yang terdaftar memimpin atau berada di posisi manajemen senior itu naik menjadi dari 29% menjadi 31% ini survei yang dibuat oleh Grant Thornton sebuah organisasi yang membuat survei mengenai bisnis dan ekonomi bisa kita lihat di sini sebelum pandemi itu 21% profesi perempuan secara global kemudian saat pandemi meningkat menjadi 31% manajemen operasional ini adalah supervisor manajemen level asisten manager itu meningkat kemudian dalam posisi CEO dan COO CEO ini chief executive officer dan COO itu chief operational officer itu setingkat mungkin antara ketua yayasan presiden kalau dalam posisi perusahaan atau wakil presiden atau BPH dalam posisi yayasannya sebelum pandemi itu 20% tetapi saat pandemi 26% CFO ini adalah chief financial officer ini biasa di bagian keuangan direktur keuangan sebelum pandemi 30% dan menjadi 36% itu di global nah di perempuan Indonesia meningkat hampir similar dengan figur di peningkatan wanita di global CEO dari 20% menjadi 25% dan CFO dari 48% menjadi 56% terlihat peningkatan karena apa? karena memang ada beberapa skill yang dimiliki atau sudut pandang wanita yang dibutuhkan di masa pandemi ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya wanita bisa mengambil peran di dalam masa demi ini untuk memperjuangkan kesetaraan gender ini merupakan suatu peluang dan kesempatan bagi para wanita untuk menunjukkan bahwa dengan ada work from home menjadi salah satu jalan untuk menunjukkan bahwa kita bisa menunaikan semua tugas kita setara dengan pria ditambah dengan tugas-tugas di rumah bahwa kita tidak salah kalau dikatakan soal tanggung jawab dan result and performance oriented walaupun kita work from home dengan ditambah keberadaan anak-anak yang sekarang harus di rumah kita tetap bisa menunaikan semua tanggung jawab dan tugas yang diberikan tiga peran wanita yang saya rasa bisa kita ambil dalam masa pandemi ini untuk anak-anak untuk rekan-rekan dosen dan juga untuk mahasiswa mahasiswi adalah satu sebagai manager ya di dalam posisi kita masing-masing manager itu bukan manager kantor ya nak pertama and first and most of manager dari diri kita sendiri we manage ourselves karena kalau kita tidak bisa memanage diri kita sendiri bagaimana kita bisa memanage orang lain kita tidak bisa atau belum bisa memanage orang lain maka kita belum bisa menjadi pemimpin nah peran yang kedua kita bisa mengambil peran sebagai mentor kita suka melihat teman-teman kita anak-anak kita subordinat subordinat kita para wanita pada khususnya yang kelihatan punya potensi loh anak ini kelihatannya cerdas loh rakan kerja ini kelihatannya kok kepingin maju kita bisa menjadi mentor mereka kita bisa meluangkan waktu untuk bertanya dengan mereka membantu mereka dengan advice atau bila kita berada dalam posisi yang bisa mengarahkan memberikan arahan kita sebagai wanita boleh dan harus mengambil peran untuk menjadi inspirator bagi wanita wanita lain untuk menggali potensinya dan memaksimalkan talenta dan potensi tersebut agar lahirlah kartini kartini baru yang lain yang peran ketiga yang bisa kita ambil sebagai wanita adalah menjadi wanita sejati nah apa sih wanita sejati saya mendefinisikan wanita sejati dengan beberapa hal ciri-ciri dari wanita sejati adalah wanita yang tangguh tidak cengeng apakah boleh menangis boleh wanita itu diberi kelembutan hati yang lebih kita secara nature lebih sering jatuh hati dan kasihan terharu itu tidak apa-apa that's the nature of woman wanita yang tangguh bukan berarti wanita yang tidak boleh menangis jadi wanita sejati menurut saya ciri-ciri adalah tangguh lembut penuh kasih bijaksana rela berkorban tanpa nah ini yang terpenting tanpa mengabaikan diri sendiri ini yang terpenting karena hampir semua wanita saya percaya rela berkorban untuk keluarga sahabat anak dan suaminya hampir semua wanita itu penuh cinta kasih walaupun cara mengungkapnya berlainan tidak semua wanita tangguh tapi pada akhirnya saya rasa semua wanita bila dia sudah menikah dan sudah mengalami perjalanan hidup akan tertempa untuk mulai menjadi tangguh penuh cinta kasih itu hampir semua wanita sebetulnya ulas asih akan tetapi rela berkorban tanpa mengabaikan diri sendiri itu hampir semua wanita jarang melakukan itu kita sendiri sering melihat figur ibu kita atau wanita-wanita yang kita lihat waduh semuanya untuk keluarganya semuanya untuk anaknya semuanya untuk suaminya hampir tidak ada yang disimpannya untuk diri sendiri baik itu dalam bentuk waktu yang berharga untuk mengembangkan dirinya sendiri baik itu dalam bentuk materi untuk membahagiakan dirinya sendiri karena terkadang seorang ibu itu lebih baik anaknya yang dibeli baju dia gak usah beli baju bertahun-tahun bajunya tidak ganti anaknya tapi ganti-ganti terus lebih baik gadgetnya suaminya itu yang paling trendy atau terakhir sedangkan beliau sendiri gak punya telepon contohnya seperti itu jadi wanita yang sejati adalah wanita yang juga tidak mengabaikan dirinya sendiri kenapa ini menjadi hal yang terpenting kenapa gak boleh mengabaikan diri kita sendiri karena apabila kita menuntut seperti Kartini tadi orang-orang di sekitar kita menghargai kita menghormati saya sebagai wanita yang pada saat Kartini itu berhak untuk mendapat pendidikan pada saat itu Kartini menuntut sekelilingnya untuk mengerti bahwa kita berhak mendapat pendidikan layak untuk dihormati karena dia juga bisa sebelum kita mengharapkan orang lain menghargai dan menghormati kita sebagai wanita kita harus menghargai dan menghormati diri kita sendiri saya layak untuk dihormati saya perlu dihargai dan harus dihargai karena ketika kita menghargai menghormati diri kita sendiri I am worth it I have a self worth I love saya mengasihi diri saya sendiri saya menghargai kebutuhan saya saya menghargai kelebihan saya dan saya menyadari kekurangan saya yang harus diperbaiki maka dengan demikian kita dapat memahami peran kita sebagai wanita dengan konteks lain dengan lebih baik seorang wanita yang dapat telah dapat menghargai menghormati dan mencintai dirinya sendiri akan dapat menjalankan perannya sebagai ibu sebagai anak sebagai istri sebagai adik kakak sebagai rekan kerja sebagai sahabat ataupun anak-anak yang masih sebagai pacar yang lebih baik kita harus menghormati diri kita sendiri karena itu kita bisa menuntut kekasih kita menghormati kita sebagai seorang wanita karena itu saya anggap kriteria dari wanita sejati itu adalah tangguh lembut penuh cinta kasih bijaksana yang terakhir rela berkorban tanpa mengabaikan diri sendiri adalah merupakan walaupun urutan yang di paling bawah adalah yang terpenting untuk dihayati oleh seorang wanita sebelum melaksanakan yang lainnya ini tadi yang saya jelaskan self-love kalau di bahasa Indonesia kan mengasihi diri sendiri yang termasuk adalah menghormati menghargai diri sendiri menyadari kelebihan saya mengetahui kekurangan saya untuk kemudian diperbaiki dan menggali potensi kita sendiri untuk mengembangkannya terima kasih sekian presentasi saya rekan-rekan dan anak-anak tercinta Ibu Paula sekian presentasi saya saya bisa membuka untuk Q&A bila sudah ada pertanyaan terima kasih untuk kesempatannya berbagi terima kasih Ibu Puri untuk pemamparan materinya peranan wanita di masa pandemi dalam semangat RAK ini tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bob Puri sebagai wanita kita harus mempunyai peran yang luar biasa kalau dibilangkan wanita itu multitasking kita bisa bekerja sambil masak sambil jaga anak sambil menyelesaikan kerjaan kantor luar biasa wanita itu kan seperti tadi Ibu bilang juga peranan wanita di masa pandemi sebagai manajer manajer bagi diri kita sendiri sebagai mentor menjadi inspirator bagi wanita lain tentunya kan sekarang banyak itu wanita itu hebat bisa jadi ibu rumah tangga di luar kita sebagai wanita karir begitu masuk sampai pagar rumah kita jadi asisten rumah tangga yang luar biasa dengan kostum kita kebangsaan duster udah di dapur nyedain makanan nyapu ngepel itu peranan wanita lalu yang ketiga yang tadi dijelaskan oleh Bob Puri sebagai wanita sejati wanita sejati itu apa? wanita yang tangguh lembut penuh kasih bijaksana rela berkorban tanpa mengabaikan diri sendiri tentunya kita harus bisa mencintai diri kita sendiri supaya kita bisa memberikan mentransfer cinta kasih kita kepada sekitar kita betul ya bu ya baik ibu mungkin ini sudah ada pertanyaan dari Diana Mardiana bu Mardiana ya ini ya iya bu Paula iya saya perwakilan perwakilan ya perwakilan dari guru SMK ibu Puri mengapa wanita Indonesia pada umumnya sungkan untuk menuntut haknya sebagai wanita terutama di dalam keluarganya baik dengan keluarga besarnya maupun dalam rumah tangganya sehingga banyak wanita yang pada hari tuanya kurang diperhatikan anak-anaknya atau keluarganya pada saat sudah tidak punya apa-apa terima kasih ibu Mariana untuk pertanyaannya ibu Puri mau langsung menjawab ya ibu Paula terima kasih ibu Diana Mardiana atas pertanyaannya saya rasa pertanyaan ini ditanyakan banyak ya oleh wanita pada umumnya saya rasa wanita Indonesia itu sungkan pada umumnya untuk menuntut haknya dikarenakan budaya paternalistik yang kita anut dari zaman dahulu terus bahwa wanita itu manut wanita itu walaupun ya dianggap tapi tidak ada haknya untuk bicara kita seringkali mendengar oh ya terserah ayah terserah papa kamu wanita mungkin dengan budaya dari dulu itu jarang diberi kesempatan berada dalam posisi untuk menentukan atau memberikan masukan yang menjadi pertimbangan besar bagi para pria dalam hal ini karena budaya paternalistik tadi tetapi saya melihat dengan perkembangan hal ini sudah tidak mungkin lagi dilakukan seperti contohnya ibu mengatakan kurang diperhatikan anak-anak atau keluarga sudah saat tidak punya apa-apa ini dapat dipastikan muaranya adalah karena kita wanita itu tadi rela berkorban tanpa dengan mengabaikan diri sendiri contoh semua nih misalnya wanita yang bekerja contohnya semua hasil kerjanya untuk anak-anak untuk anak-anak untuk anak-anak sehingga tidak ada sedikitpun yang disisikannya untuk diri sendiri saya ini selalu berusaha di setiap kesempatan bilang kepada para wanita yang bekerja jangan kamu harus atau ibu atau anda biasanya saya panggil kamu karena mereka masih anak-anak atau baru mulai bekerja harus nak kamu itu punya tabungan sendiri seberapapun kecilnya kamu sebagai wanita harus punya tabungan dimana kamu punya sebagai simpanan sendiri di luar apa yang kamu berikan kepada suami dan anak-anak karena itu tadi karena kita mempunyai nature atau juga sebuah kebudayaan atau kebiasaan mengorbankan segalanya sebagai wanita untuk anak untuk suami untuk orang tua tanpa mengingat diri kita sendiri tetapi yang kita sering lupa kita mengorbankan semua itu ketika anak-anak kita besar apakah kita tega mewajibkan mereka untuk memperhatikan kita sepenuhnya sebagai seorang ibu tentu kita tidak akan tega wah anak-anak kita saja masih sedang berjuang masih saya membebankan anak-anak saya akibatnya ketika pada masa tua tidak punya apa-apa para wanita ini terlantar kita sudah melihat pola tersebut di dalam beberapa cerita dari masyarakat atau kenyataan yang kita mungkin bisa lihat sendiri di keluarga besar atau di lingkungan kita oleh karena itu sebagai wanita kita harus mengubahnya ibu Diana dimulai dari hal-hal kecil berani mengatakan apa yang kita mau berani contohnya dalam hal ini contoh saya memberikan contoh tadi seandainya seorang ibu mempunyai penghasilan beliau ini ibu ini harus berani mengatakan oh maaf pak atau suaminya misalnya ayah atau papa saya akan misi untuk tidak lapor keperluan saya akan memberikan sebanyak keperluan saya karena sebagai wanita sebagai orang yang bekerja berhak untuk menyisikan untuk perluannya sendiri seperti itu langkah-langkah kecil yang bisa bisa dilahir untungkan untuk menuntut atau memahankan haknya menuntut saya rasa tidak itu adalah hak kita jadi mempertahankan kecuali hak tersebut tidak diberikan sudah tidak ada dari dulunya sudah tidak dibiasakan maka kita akan menuntut itu kembali itu perlu step by step ya ibu Diana kan gak bisa tiba-tiba dari dari tidak sama sekali lalu wih tiba-tiba menjadi minta semuanya tapi perlu dimulai step-step tersebut perlu dimulai yang tak mulai dari kita belajar bicara untuk mengumumkakan saya berhak untuk ini dan saya akan melakukannya mungkin pada awalnya akan terjadi sedikit konflik tapi kita sebagai wanita harus tetap berjuang dan bertahan bisa dengan kelembutan dan penuh kasih tetap mempertahankan ya saya akan tetap melakukan ini dan insistensi dari anak-anak atau suami atau orang tua lalu kita jadi surut ya sudah deh saya manut aja nah kalau masuk lagi terhadap kebiasaan itu ya maka kemudian berlangsung bertahun-tahun ya seperti yang ibu katakan bahwa ketika sudah lagi tidak diindahkan kita tidak terbiasa bersuara anak-anak terbiasa mendengar suara ibunya menginginkan ini ibunya mau diperlakukan seperti ini yang biasa mereka dengar adalah ayahnya sehingga itu menjelaskan atau petang berada dalam kepala itu dari sekarang anak-anak kita harus belajar mendengar ibunya mau apa sih mamanya ini perlu apa sih perlu itu bukan hanya materi ya perlu waktu sendiri perlu kebutuhan yang lain yang bukan hanya kebutuhan keluarga kebutuhannya sendiri nah kira-kira seperti itu ibu Diana apakah sudah bisa sedikit menjawab pertanyaan ibu terima kasih bu kure ya sebagian besar perempuan seperti itu bu pada saat selaminya berkaranya agak lebih dikelas yaudah ikut aja manut aja sehingga banyak yang keluar dari perkiraan istri kadang-kadang anak-anak juga kan ikut orang tua laki-laki seperti itu semoga aja kita perempuan nanti bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak dan suami supaya misinya bisa sama Alhamdulillah seperti itu yang sedang saya laksanakan anak-anak saya juga seperti itu terima kasih banyak bu kuri ya sama-sama bu terima kasih bu mardiana untuk pertanyaan kedua ya bu kuri ya dari mahasiswa STIE Merlin ingin bertanya karena rasa penasaran saya terhadap mindset beberapa wanita yang saya temui benarkah perempuan fungsi utamanya adalah ibu rumah tangga sedangkan banyak perempuan yang mempunyai keinginan untuk berkarir lebih menjadi seorang yang sukses atau dapat mengejar impian nah ibu kuri boleh silahkan bertanya mungkin ini kartininya belum merdeka nih bu masih zaman dulu mindsetnya silahkan bu langsung dijawab ya terima kasih ibu paula ini masih Swiss TIE jadi Ananda Merliana Dwi ibu paula walaupun itu kartinnya belum merdeka tapi saya rasa sebetulnya itu adalah pertanyaan yang nyata dari Merliana ini karena saya lihat atau saya dengar beberapa mahasiswa atau wanita-wanita muda di sekeliling saya yang cukup dekat dengan saya itu apabila usianya sudah 23-24 yang dipikirkan itu menikah kalau menurut saya hal itu menikah kan identik dengan jadi ibu rumah tangga pernah saya tanya kamu kok mau jadi ibu rumah tangga ya nak kamu masak aja gak bisa kamu kok jadi ibu rumah tangga lalu jawab lah ini si anak ini kan ibu rumah tangga bu bukan rumah makan wah saya bilang waduh jadi ini identik ibu rumah tangga belum tentu bisa masak jadi sebetulnya ketika fungsi utama sebagai ibu rumah tangga ini mungkin berbeda dengan zaman dahulu ibu rumah tangga ibu rumah tangga dulu tuh seperti yang dibilang ibu kartini tuh bisa masak ngurus anak membahagiakan suami dalam segala hal dan kebanyakan tidak kerja ya kan tapi sekarang yang ibu rumah tangga itu apa ibu rumah tangga sekarang tuh harus multitasking multi-talented memenuhi semua kewajiban ibu rumah tangga definisi dulu dan plus definisi sekarang kalau bisa wanita karir apakah bisa digabungkan ya Merliana ya apakah bisa digabungkan menjadi ibu rumah tangga yang sukses dan juga wanita karir yang sukses saya rasa mungkin jarang atau kecil karena tidak bisa bersamaan waktunya walaupun mungkin bisa diupayakan tapi sulit untuk dilakukan pada waktu bersamaan dan saya rasa pendapat saya pribadi fungsi utama seorang wanita bukan untuk menikah dan jadi ibu rumah tangga seringkali di dalam budaya paternalistik dan budaya yang di ada di masyarakat umum wanita itu kalau sudah umur seorang gadis ya sudah umur 23-24 itu sudah saya harus cari pacar yang serius sudah umur 27-28 itu ada rasa di dalam hati dan pikiran kalau belum punya pacar saya ingin memberikan suatu pikiran yang lain kepada para wanita dan mahasiswa mahasiswi atau wanita lain yang tidak memiliki perasaan saya harus nikah itu tidak apa-apa tujuan utama seorang wanita bukan untuk menikah dan menjadi rumah tangga menjalin rumah tangga atau menjadi ibu rumah tangga tujuan kita sebagai wanita tujuan hidup kita sebagai wanita sama dengan tujuan hidup seorang pria untuk hidup semasa hidup kita yang diberikan Tuhan satu bahagia kita harus bahagia karena kalau kita tidak bahagia kita tidak bisa membahagiakan orang lain kedua melakukan sesuatu yang mempunyai imbas bagi orang sekeliling kita we make the difference for someone's life pertama tentu lingkup terdekat adalah keluarga kita yang terdekat apabila punya anak punya anak kalau tidak punya anak orang tua kalau tidak ada orang tua atau anak orang-orang yang sangat kita kasih dan memiliki tempat yang sangat istimewa di dalam hati kita dalam bentuk apapun dalam bentuk bentuk kekasih dalam bentuk rekan kerja dalam bentuk sahabat apapun kita memberikan suatu positif influence dampak positif dalam kehidupan mereka itu sebetulnya tujuan hidup kita sebagai manusia sama dengan pria jadi tujuan itu bukan jadi ibu rumah tangga nah di dalam tujuan mencapai tujuannya itu seorang wanita bisa saja mencapai tujuannya dengan cara bertemu seseorang menikah suaminya baik sekali anaknya baik sekali dan berbahagia tapi ada juga wanita yang di dalam tujuannya memenuhi tujuan hidupnya yang berbahagia dan menjadi apa memberikan dampak positif dan berguna bagi orang-orang di sekitarnya tidak melalui perannya sebagai ibu rumah tangga tetapi sebagai orang yang berkarir dan misalnya belum menikah atau tidak menikah tetap saja tujuan utamanya itu tercapai menjadi manusia yang berbahagia pertama kedua menjadi wanita yang atau manusia yang berguna bagi di sekitarnya saya rasa itu ya yang perlu dipahami oleh wanita-wanita terutama yang masih muda bahwa tidak harus kita itu menikah secepat-cepatnya tapi yang harus adalah satu kita bahagia orang sekitar kita saya rasa itu jawaban saya untuk Merliana Merliana Dwi tadi ya Bu ya Merliana Dwi ya semudah-mudahan bisa menjawab sedikit Merliana ya Baik Ibu terima kasih sangat kuat terima kasih Sama-sama Bu Paula Sama-sama Bu Paula apakah bisa didengar suara kami? Mungkin ada glitch, saya jawab saja pertanyaan berikutnya dari Georgina ya, apakah bisa didengar suara saya? Bisa Bu, bisa. Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa. Ya, kalau gitu saya jawab saja berikutnya ya, ada pertanyaan dari Georgina dari ASM, bagaimana kita sebagai wanita menikapi saat pekerjaan dan keluarga memiliki hutan dalam waktu yang sama? Nah, ini pertanyaan yang tidak mudah dijawab, tetapi saya berusaha membayangkan ya, apabila seorang ibu rumah tangga berada di kantor, tentu apabila berada di kantor, seharusnya tidak bisa dikontak terus-terusan oleh keluarga, karena itu ada waktunya sendiri untuk bekerja. Tetapi ada kadang-kadang kejadian-kejadian di keluarga yang di luar dugaan dan bersifat urgent, terutama menyangkut masalah kesehatan. Nah, ini kita sebagai wanita harus bijaksana. Apabila tuntutan dari keluarga itu urgent, orang dari rumah misalnya contohnya jatuh kecelakaan, kecelakaan. Sedangkan di kantor dia harus menyelesaikan laporan. Saya rasa laporan ini tidak urgent bagaimana kemudian meminta izin dan meng-attend pesan dari keluarga bahwa ada kecelakaan yang telah terjadi, untuk melihat betapa atau berapa seriusnya kecelakaan ini. How urgency is it? Nah, ini perlu kebijakan dari seorang wanita. Contohnya seorang ibu ya, yang baru saja punya anak kecil atau anak yang berada di bawah balita. Tidak bisa neninya atau pengasuhnya setiap kali anaknya nangis itu ngelepon ke kantor atau ngetek. Bu, bayinya baru nangis. Ini baru dikasih makan, nggak mau. Lalu ibu ini, si wanita karir ini panik. Kok anak saya nggak mau makan? Normalkah sebagai seorang ibu panik atau mikirin anaknya nggak bisa makan? Oh, normal. Sangat normal. Akan tetapi kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Bayi itu tidak bisa bicara. Cara dia berkomunikasi apa? Nangis. Kalau bayinya nangis, pastikah bayinya sakit? Belum tentu. Bisa saja bayinya kurang nyaman. Bisa saja bayinya lapar atau kebanyakan dikasih makan sama orang yang di rumah. Entah itu neneknya, entah itu pengasuhnya. Jadi sebagai wanita, karir yang juga memiliki peran ibu, kita harus bijaksana mengimbangi hal itu. Karena kalau tidak, itu tidak saling melengkapi dan mendukung pekerjaan dan keluarga. Tetapi malah saling mengganggu. Jadi yang sama-sama sulit itu harus dipilah, diprioritaskan. Saya rasa pasti ada. Terkadang, seperti tadi bilang kecelakaan, laporan harus ditunda. Tetapi ketika kita menurut, jauh kita di kantor, itu tidak bisa, ah saya tunda aja, saya nggak lapor sama atasan saya. Kalau memang ini urgency dari rumah, pesan saya satu, be transparan dan open dengan atasan kalian. Permisi Pak, Bu, saya baru dapat WA dari rumah, ada yang kecelakaan. Saya izin minta waktu 30 menit, saya akan menelpon dan melihat seberapa parah nih kecelakaan yang saya dapati informasinya. Jangan laporan itu ditunda tanpa bilang kepada atasan. Karena apa? Ketika atasan kita tidak tahu bahwa kita mempunyai urgency yang lain, yang mengganggu kita dalam melakukan pekerjaan kita, jangan berharap atasan Anda akan berempati. Tapi ketika dia atasan ini tahu, bisa saja sesudah satu jam, dia tanya atasannya, bagaimana tadi dari rumah, ada kabar nggak? Bisa saja malah atasannya yang menyuruh. Yaudah, laporannya ditunda saja. Kamu urusin keluarga kamu dulu. Tetapi biasanya, kita suka kadang-kadang berpikir dengan pikiran kita sendiri, yaudahlah saya tunda tapi saya nggak bilang. Nanti setelah saya selesai dengan keluarga saya, saya akan cepat-cepat. Itu menurut saya hal yang tidak bijaksana. Jadi intinya kita harus memprioritaskan dan bi-transparan. Supaya apabila ada sesuatu, atasan kita juga dapat lebih berempati dan memahami kesulitan kita atau struggle yang kita sedang hadapi. Sehingga bisa kemudian memberikan masukan bagaimana solusinya. Kira-kira itu jawaban saya kepada Georgina. Maaf Bu, koneksi saya terputus. Iya, nggak apa-apa Bu Paula. Georgina, sudah menurut saya? Iya Bu, sudah. Makasih Bu. Sama. Iya Bu Paula. Ya baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi karena mengingat waktu kita sudah jam 11. Satu lagi dari Pak Arfadi, mungkin yang terakhir ya? Oh iya, iya. Boleh, boleh Bu. Boleh saya jawab Bu Paula? Boleh Ibu Puri, silakan. Saya rasa ini pertanyaannya penting dan vital untuk didengar semua. Karena pertanyaannya, seberapa besar self-love yang harus dilakukan agar tidak mengarah kepada selfishness? Nah ini penting karena self-love adalah mencintai diri sendiri. Selfishness adalah hanya mikirin diri sendiri. Itu berbeda loh. Mencintai diri sendiri, komponennya adalah satu, menghargai diri sendiri. Dua, menghormati diri sendiri. Ketiga, mengasihi diri sendiri dengan semua kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Jadi itu tiga komponen dari self-love. Nah, self-love ini adalah tentunya kalau kita menghargai diri sendiri adalah dengan tujuan kita menghargai dan menghormati diri sendiri agar kita dapat menghargai dan menghormati orang lain. Tetapi kalau selfishness, kita hanya menghargai diri sendiri, memikirkan diri sendiri, dan komposisi, porsi memikirkan orang lain itu sedikit. Nah ini yang tidak kita maui. Antara self-love yang kelewat besar, jadi yang dipikirkan hanya diri sendiri sampai tidak bisa memikirkan orang lain atau kepentingan orang lain dan menjadi selfish. Apa batasan-batasannya? Saya rasa agar tidak mengarah kepada selfishness, diperlukan satu, transparansi. Seperti tadi ya, saya mau menghargai diri sendiri. Saya kasih contoh income seorang wanita. Mulai sekarang dia bilang, saya akan menyisikan untuk diri saya sendiri. Entah itu untuk pengembangan diri saya dalam bidang pendidikan, entah itu untuk mempercantik diri saya sendiri. Contohnya sekian persen dari income saya. Tidak semuanya 100% saya berikan kepada keluarga. Nah, hal ini ketika dia mendeside itu. Wanita ini contohnya ya, agar tidak mengarah ke selfishness adalah mengkomunikasikan kepada yang di rumah. Contohnya apabila wanita itu sudah menikah, yang mengkonsultasikan dengan suaminya. Saya akan melakukan ini. Atau apabila mengkonsultasikannya dengan orang tua, ya dikonsultasikan dan diberikan informasi. Jadi tidak selfishness itu contohnya dalam hal ini, tidak bilang apa-apa. Pokoknya tiap bulan saya ambil sendiri. Nah, itu selfish. Tidak memikirkan orang lain. Jadi perlu wanita itu membuat batasan-batasan. Batasannya bagaimana setiap wanita itu berbeda. Karena orang-orang di sekeliling setiap wanita itu berbeda. Ayah daripada putri A dengan putri B lain. Suami daripada ibu C dan ibu D lain. Jadi tidak ada batasan pakem. Tetapi batasan umumnya adalah, definisi dari self-love adalah menghargai, menghormati, dan mencintai kelebihan dan kekurangan sendiri. Batasan ini, definisi ini harus dipakai sebagai pakem atau measurement. Saya juga harus menghormati orang lain. Saya juga harus menghargai orang lain sebelah saya ini. Supaya tidak mengarah menjadi selfishness. Saya hanya menghargai diri saya sendiri. Saya hanya menghormati diri saya sendiri. Orang lain tidak perlu. Nah, itu saya rasa pakemnya. Apakah sudah terjawab, Pak Arfadi? Ya mungkin jawabannya ini harus didengar ya oleh semua. Supaya kita tidak menjadikan self-love ini mengarah kepada selfishness. Sudah terjawabkah, Pak Arfadi? Terima kasih, Bu Kuri, jawabannya. Ini mungkin satu lagi ya, Bu. Ada yang bertanya? Boleh? Dari SMK Bakti Anindia. Dan sesi tanya-jawab sudah kita tutup ya. Ini dari Hafizah Putri, SMK Bakti Anindia. Saya ingin bertanya, masih banyak cara pandang masyarakat tentang pembagian pekerjaan berdasarkan gender. Contohnya seperti pekerjaan rumah tangga. Pemikiran dasar gender akan melemahkan cara pandang yang benar terhadap sebuah set of skill. Menurut saya, host working termasuk esensial skill yang berguna untuk semua orang bagaimana cara menyikapi cara pandang seperti itu. Silakan, Ibu. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan sudah kita tutup. Terima kasih, Ibu Paula. Pertanyaan dari Halisa ya. Memang benar pekerjaan rumah tangga itu seperti tadi saya katakan dikonotasikan dengan kebudayaan kita yang mengacu kepada paternalistik. Kebudayaan kita itu bahwa urusan rumah tangga yang di dapur, yang di sumur, dan hal-hal yang berbau urusan rumah dan anak-anak itu dimengerti sebagai pekerjaan rumah tangga tanggung jawab orang rumah. Orang rumah dalam arti kasus ini wanita. Karena biasanya di zaman dulu itu yang bekerja adalah pria, ibu-ibu di rumah. Tetapi dengan adanya perubahan banyak wanita yang bekerja. Bahkan sekarang kita lihat bukan hanya di kantor. Bahkan wanita-wanita bekerja di ladang, di pertanian. Tapi mindset ini belum berubah pekerjaan rumah tangga, equal pekerjaan wanita. Yang harus kita hasilkan sebagai wanita-wanita terutama ini ya. Halisa ini siswa SM ya, berarti wanita-wanita muda. Ini harus mempunyai mindset yang berbeda dari ibu kita atau nenek kita. Bahwa pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang bisa dibagi, equal, secara adil. Jadi ketika nanti misalnya tangga, itu dibagi dengan adil. Ketika di rumah, ya, di rumah dengan adik atau kakaknya yang laki-laki. Saya gak mau cuci piring. Ditawarkan, oke kalau kamu gak mau masak dan cuci piring, kamu harus mau nyapu. Jadi jangan mentang-mentang kakak atau adiknya laki-laki, hanya maunya mengerjakan yang pekerjaan luar. Oh kalau disuruh beli ini, mau. Beli ini naik motor, mau. Tapi pekerjaan rumah tidak mau. Kita sebagai seorang wanita atau kakak atau adik, wanita yang memiliki adik atau kakak laki-laki, kita harus mengajarkan kepada mereka. Deh, nak, kamu nyapu. Mungkin kalau kamu gak mau masak, kamu nyapu piring. Nah, sesekali diganti. Kita harus mengajarkan. Karena kebudayaan kita sebelumnya menganut kebudayaan yang memahami pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan perempuan. Oleh karena itu, untuk merubah hal tersebut, perlu kita sebagai seorang wanita mengambil peran untuk merubahnya. Jadi diingatkan. Orang-orang di sekeliling kita itu diingatkan. Satu. Kedua, kita sendiri sebagai wanita berusahalah melakukan sesuatu yang biasa dilakukan laki-laki. Zaman sekarang kan ada. Dulu, zaman dulu itu geologis atau pertambangan jarang sekali wanita. Sekarang banyak, jarang sekali wanita. Sekarang ada dan mulai banyak wanita-wanita geologis yang ternyata gendernya wanita. Nah, dari kita sendiri kita harus juga berusaha melakukan sesuatu yang biasanya kita lihat banyak dilakukan hanya oleh pria. Kalau pria bisa, kenapa kita enggak? Tentu tidak semua skill yang dibisai oleh seorang pria harus kita bisahi. Tetapi ada saatnya kita mencoba melakukan hal-hal tersebut. Sehingga kita juga bisa merasakan, eh kita bisa loh melakukan pekerjaan-pekerjaan pria. Kita bisa juga mengatakan kepada adik kita, kakak kita. Saya aja bisa melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan pria. Kamu juga pasti bisa kalau kamu coba. Kira-kira begitu ya, Alisa. Terima kasih jawabannya. Baik, karena waktu juga yang kita sudah jam 11.40, maka kita akan mengakhiri webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Puri Sostika Gusti Krishnadewi sebagai Ketua Yayasan Widyaan India yang telah berkenan berbagi, sharing dengan kita sebagai narasumber di acara webinar kita. Peranan wanita di masa pandemi dalam semangat RAK Timi. Terima kasih Ibu untuk kesediaannya. Juga Bapak, Ibu, dosen, guru-guru SMK Bakti An India yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Terima kasih banyak. Juga para peserta dari ASMLPC, SMK Bakti An India, serta SIE. Terima kasih banyak yang sudah berkenan untuk hadir. Nanti e-sertifikatnya akan kita share di email, makanya yang belum mengisi link absen, mohon diisi emailnya yang aktif, supaya e-sertifikatnya bisa kita kirim melalui email. Dan di sini, sebagai wanita kita harus lebih semangat lagi setelah kita mengikuti webinar ini. Tentunya sebagai wanita kita harus menyebarkan cinta kasih, karena kita sudah bisa setaraf dengan pria-pria. Jadi mohon maaf nih Bapak-Bapak, bukan berarti. Peranan wanita sudah sangat keren pada saat ini. Sudah terbukti ya Bu, pada saat pandemi naik menjadi 25%, jadi 20% naik menjadi 25%. Wanita Indonesia itu wanita yang tangguh, wanita yang luar biasa. Tentunya kita juga sebagai wanita-wanita muda, generasi zaman mau, kalau kata-kata anak SMK sekarang, kita harus punya semangat. Seperti R.A. Kartini, kita berjuang untuk terus maju ke depan. Dan kita bisa bermanfaat bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita sekitarnya. Terima kasih. Sebelumnya, untuk terakhir, saya minta semua kameranya dinyalakan, karena kita akan foto bersama. Kiko sudah siap ya? Tolong kameranya dinyalakan. Boleh memberikan senyum yang luar biasa. Siko, boleh kasih abah-abah ya? Ya Bu, belum ditunggu dulu ya Bu. Belum dinyalakan semua. Maskernya diturunin, Bu. Ayo kelihatan. Ayo, yang pertama ya. Satu, dua, tiga. Oke, yang kedua. Satu, dua, tiga. Yang ketiga. Sebentar ya. Satu, dua, tiga. Yang kelima. Satu, dua, tiga. Akhir. Satu, dua, tiga. Oke, bola sudah ya. Sudah ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan para peserta webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk kesediaan waktunya. Sampai berjumpa lagi di acara webinar dari ISM Lab PC berikutnya. Terima kasih. Boleh silakan. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu Kurit, terima kasih Pak Menya. Terima kasih Ibu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Sampai berjumpa lagi di SMK, Bu Madiana siapa lagi. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Kamen. Terima kasih semuanya. Terima kasihi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat mengamatkan Bu Kurit. Masih keld ban. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu Kuri. Terima kasih, Bu Kuri. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Kuri. Sama-sama, nak. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu, ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, nak. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Yes, I'm some life. Wah, Pak Budi jadi kartono Indonesia tuh ya? Pakai baju apa, Pak Budi? Pakai baju daerah. Bu Hesli sanggulnya ketinggalan. Kemarin lagi, talonnya tutup. Besko terbaik, Pak Budi ini. Iya, Pak Budi sih. Terima kasih ya semuanya. Ya, Paula, terima kasih. Pak Medi, terima kasih. Iya, Pak Budi. Terima kasih. Dan semuanya saya, Pak. Terima kasih. Pak Budi ini pemenang dress code terbaik. Pemenang dress code terbaik tuh. Bapak sepeda ya, Pak Medi? Ambil di toko sebelah, Mas Budi. Bangkon, Mas Budi. Sepeda kumbang, dapet sepeda kumbang. Pak Amir udah live ya, Pak Amir? Pak Amir udah live. Absennya udah semua belum tuh? Apakah sudah bisa di-end meetingnya? Iya, silahkan di-end. Oke, terima kasih banyak semuanya. Ya, makasih. Terima kasih semua. Salam sehat semua. Salam sehat, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.